Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bunda Sahrir Sedikit mau cerita Sambil make up Ini mau cerita mengenai Pas waktu sidang kripsi Di Universitas Majalengka Alhamdulillah Dapat informasi lulus Sedikit mau cerita Pas waktu di dalam ruangan sidang Sambil make up Jadi nanti wisudanya Itu bulan Oktober Akhir Oktober Dan katanya itu Sesinya dibagi jadi 2 sesi Ada yang pagi Dan sama ada yang siang Nah kemungkinan orang tua Nggak masuk Soalnya udah beberapa kali Misudah orang tua Nggak ada yang masuk ke dalam ruangan Jadi mau nyoba-nyoba buat make up Syukur kalau kepake Kalau nggak Kita ke salon Oke langsung aja Kita sambil make up Sambil cerita-cerita Jadi kita beresin dulu wajahnya Nah Di dalam ruangan itu Ada 3 penguji Nah Yang pertama itu adalah Dosen Waktu perkuliahan Semester awal Yang kedua yang kedua itu adalah Pembimbing Dan yang ketiga itu sering melihat di TU Kayak gitu Nah jadi disitu Ada 3 penguji Dan 1 peserta Yang melakukan sidang Dimana waktu itu Yang pertama kali tampil itu Atau pertama kali menyajikan Penelitiannya itu adalah Saya Nah kenapa bisa saya Karena yang pertama NPM saya itu udah lama banget Dimana Yang waktu kemarin sidang itu NPMnya Ada yang 15 Tahun 2015 Maksudnya Sama Ada yang Tahun 2016 Nah Sedangkan saya itu NPMnya Tahun 2013 Jadi udah paling senior Dan Itu udah terancam DO Karena udah lama banget Karena emang posisinya Harusnya Tanggal Harusnya Tahun 2017 itu Saya Beres Skripsi Dan tinggal wisuda Pada bulan Oktobernya Tapi ternyata Alhamdulillahnya Udah ketemu sama jodoh Jadi Pas bulan September itu Nikah Dan yang lain Pada wisuda Kayak gitu Nah Untuk tahun berikutnya Itu Kenapa Nggak Wisun Karena Posisinya Lagi hamil Muda Nah Itu Sahrir Hamil Sahrir ya Anak pertama Jadi hamil Muda Karena rawan Takut juga Di jalan Kenapa Napa Jadi Saya Nggak ikut Kayak gitu Dan Kenapa Nggak ikut juga Karena Posisinya Untuk Menuju Kampus Itu Diharuskan Mengendarai Kendaraan Umum Atau pribadi Atau pribadi Ya gitu Nah Kenapa Berhubung Bundanya Punya motor Jadi Rawan Alhamdulillah Alhamdulillah Juga Pak Sidang Ditemenin Sama Ade Kenapa Sama Ade Karena Suami Nungguin Anak Di Rumah Tentu Karena Katanya Waktu Kemarin Kemarin Juga Sebelum Sidang Itu Dengar Dengar Katanya Kalau Sidang Sisi Itu Bisa Sampai Sore Jadi Kenapa Mutusin Ade Aja Yang Nemenin Itu Karena Emang Posisinya Takut Anak Rewel Kasian Juga Suami Disana Nanti Jadi Nyuruh Ade Aja Tapi Ternyata Ade Juga Lagi Posisinya Lagi Melaksanain KNM Dan Itu Empat Hari Menuju Hari Terakhir KNM Nah Untuk Ade Itu KNM Di Desa Waragasi Jadi Dia Belain Untuk Libur Buat Nemenin Kakaknya Makasih Banget Buat Atin Doang Namanya Atin Kayak Gitu Nah Nah Untuk Peserta Itu Pas Sidang Itu Dapatin Waktu Maksimal Satu Jam Di Dalam Ruangan Aja Tapi Waktu Pas Bunda Yang Di Dalam Itu Kebagian Menjelaskan Apa Yang Ada Di Powerpoint Itu Hanya Dapat Waktu Sepuluh Menit Dan Jika Lebih Itu Katanya Dinyatakan Gagal So Banyak Yang Kelewat Dan Gak Bisa Menjawab Apa Yang Ditanyain Lebihnya Dari Sepuluh Menit Itu Setelah Apa Namanya Setelah Menyampaikan Apa Yang Ada Di Dalam Powerpoint Nah Daitu Kita Ditanyain Mengenai Apa Yang Ada Di Dalam Penelitian Itu Dari Waktu Dari Burunya Itu Sendiri Dari Anak Anak Terus Masalah Apa Yang Ada Solusinya Gimana Kayak Gitulah Pokoknya Kenapa Banyak Banyak Yang Bilang Sidang Sipsi Itu Menegangkan Karena Menegangkan Karena Dimana Waktu Sidang Itu Benar Benar Apa Yang Kita Buat Itu Harus Di Pertanggung Menjawabkan Kayak Gitu Jadi Kalau Ada Yang Nanya Kita Harus Benar Benar Bisa Ngejawab Apa Yang Ditanyain Sama Dosen Pembimbing Waktu Itu Waktu Kemarin Waktu Tanggal 25 Itu Yang Pertama Muji Itu Dosen Yang 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 Mengakses Proposal Waktu Itu Namanya Bapak Duduk Seperti Seperti Itu Beliau Itu Benar Benar Nguji Karena Emang Penguji Harus Nguji Ya Terus Yang Kedua Itu Ada Penguji Namanya Itu Bapak Bapak Dede Waktu Zaman Kuliah Itu Jarang Banget Dapat Mata Dapat Mata Pelajaran Yang Diajar Oleh Beliau Jadi Jarang Ketemu Sama Gak Tau Juga Karakter Beliau Dan Yang Terakhir Itu Ada Pak Dekan Budi Indra Indra Budi Nah Beliau Itu Pertama Kali Juga Ketemu Waktu Bimbingan Jadi Beliau Itu Pembimbing Kedua Nah Sedangkan Untuk Bimbing Kesatunya Itu FAYO Jadi Alhamdulillah Mereka Baik Mereka Melakukan Tugasnya Tapi Saya Banyak Diamnya Karena Posisi Satu 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 Itu Dan Pokoknya Seperti Itulah Karena Jarang Jarang Juga Ya Udah Berapa Tahun Berhenti Udah Nggak Pernah Mikirin Lagi Perkuliahan Itu Nusun Nusun Udah Alhamdulillah Udah Beres Seperti Nusun Dan Alhamdulillah Kesidang Itu Dapat Teman Teman Baru Karena Posisinya Kelompok Satu Waktu Kelompok Satu Disitu Ada Teh Rian Teh Rian Itu Kumpuan Terus Itu Ada Teh Novi Tapi Dia Itu Dari Kelompok Dua Tapi Ternyata Dia Itu Temannya Sahabat Aku Sahabat Ini Itu Namanya Fida Jadi Mereka Ke Teh Novi Itu Seangkatan Nah Kita Saling Sharing Waktunya Sebelum Eh Sesudah Aku keluar Udah Beres Itu Saling Sharing Alasan Mereka Kenapa Berhenti Dulu Untuk Carian Itu Katanya Beliau Itu Ke Bandung Kerja Dulu Jadi Cuti Beliau Dicuti Dulu Kan Harusnya Tahun 2019 2019 2019 Dia Itu Harusnya Sudah Beret Tapi Katanya Dia Kerja Dulu Ke Bandung Dulu Waktu Itu Untuk Technopi Juga Katanya Beliau Kerja Dulu Seperti Itu Berhenti Dulu Itu Karena Posizinya Nisa Terus Mulai Sibuk Sambat Kehidupan Rumah Sambat Kalau Mikirin Cuma Lebih Fokus Anak Dulu Waktu Jadi Kuliah Terbang Kalah Itu Maju Up Oke Nah Denger-denger Juga Tadi kan Udah Dibahas Ya Untuk Wisudah Itu Tanggal 24 Oktober Kalau Enggak Salah Semoga Semuanya Itu Berjalan Lancat Amin Dan Semoga Semua Masalah Covid Itu Cepet Beres Enggak Ada Lagi Korban Amin Supaya Nanti Wisudah Bisa Bawa Semua Keluarga Buat Masih Tapi Kayaknya Alhamdulillah Ibu Kan Kerja di rubah Alhamdulillah Beliau Sehat Dan Alhamdulillah Beliau Bahagia Banget Denger Kabar Ini Kenapa Sangat Senang Karena Emang Posisinya Bunda Udah Nggak Mikirin Lagi Hal Jadi Egoisnya Bunda Apa Yang Mereka Harapkan Bunda Abay Sampai Tepet Alhamdulillah Dari Dorongan Suami Dari Dorongan Adek Dari Dorongan Keluarga Apalagi Ibu Semuanya Doa Juga Dari Keluarga DMPB Alhamdulillah Semuanya Berjalan Dengan Baik Coba 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 dulu Ya Makeup Harus Netakan Dalam Harusnya Aku Yang Disana Terima kasih 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 Terima kasih